5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kelima Khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 Kita belajar di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Perkembang biakan dengan spora Perkembang biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora Nah, apa itu spora adik-adik? Perhatikan gambar berikut ini Pernahkah kalian menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada daun di tumbuhan sekitar kita? Nah, inilah yang disebut dengan spora Nah, spora ini akan kita cari tahu Apa artinya dari percakapan yang dilakukan Lani dengan temannya Yuk kita baca percakapannya bersama-sama Antara Lani dan temannya Edo bertanya Hai Lani, kamu sedang apa? Lalu si Lani menjawab Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman Banyak sekali jenis tanaman di sini Pantas saja udaranya terasa sejuk Kata Edo Iya, aku dan ayah senang berkebun Itu jawab si Lani Itu tanaman apa Lani? Tanya Edo Oh, itu namanya paku-pakuan Sebenarnya aku tidak menanamnya Ia tumbuh sendiri Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku Tanya si Edo Silahkan Tetapi tanaman itu tidak punya biji Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang dia Jelas Lani Spora Tanya Edo heran Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya Kata si Lani Wah, ada banyak bintik-bintik hitam Setelah Edo melihat di belakang daunnya Nah, itu adalah kumpulan spora Bentuk spora seperti biji Tetapi sangat halus Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini Lalu ia tumbuh di sini Jelas si Lani Wah, kamu hebat Lani Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan Puji Edo Terima kasih Itu karena aku mencintai tumbuhan Jika mencintai sesuatu Kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benarlah nih Itu kata si Edo Nah, dalam bacaan tadi Kita jadi tahu Bahwa tumbuhan ada yang berkembang dia Dengan spora Nah, spora ini tidak perlu kita tanam adik-adik Jadi tumbuhan spora itu Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora Itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam Itulah yang disebut spora Nah, bintik-bintik hitam itu adalah biji sebenarnya Tapi sangat halus Dari situ akan tertiup angin sporanya Nah, ketika tertiup angin Maka spora itu akan jatuh di manapun tempatnya Jika jatuh di tanah yang subur Dia akan tumbuh menjadi tumbuhan Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora Yaitu tumbuhan paku, jamur, dan lumut Ini bertumbuh dengan spora Atau berkembang biak dengan spora Lani penyayang tanaman Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman Tetapi ia juga rajin memelihara tanaman Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan Melalui kegiatan menanam Kita ikut serta menambah jumlah pohon Semakin banyak pohon ditanam Maka semakin baik udara di sekitar kita Apa ya hubungannya udara dengan pohon di sekitar kita adik-adik? Tentu kalian masih ingat Bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan Ya, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis Nah, salah satu proses fotosintesis itu Hasilnya adalah oksigen Nah, oksigen itulah yang kita perlukan untuk bernafas Nah, ingat-ingat ya Jadi, oksigen yang kita gunakan untuk bernafas Itu adalah hasil dari pohon atau tumbuhan Kalau semakin banyak pohon atau tumbuhan di sekitar kita Maka oksigen akan semakin banyak juga Dan udara di sekitar kita juga akan Sejuk Akan baik juga Ya Coba bayangkan kalau tidak ada pohon Berarti tidak ada yang memproduksi oksigen bagi kita Itu berbahaya adik-adik Maka saat ini sedang digalakkan untuk menanam sejuta pohon Maksudnya apa Kak Citra? Menanam sebanyak mungkin pohon Supaya udara di bumi kita itu tersedia Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Menanam dan menyiram tanaman Selain itu Kamu juga bisa merapikan Dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama Tumbuhan di sekitar kita itu perlu dirawat adik-adik Tidak hanya dibiarkan saja Perlu disiram Perlu dipupuk Lalu kita bersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu Nah Kalian bisa praktekkan Cara merawat tanaman di lingkungan sekolah Di lingkungan rumahmu Supaya lingkungan rumahmu dan lingkungan sekolahmu terlihat bersih Rapi, indah, dan asri Sekarang selesaikan latihan soal pembagian berikut ini Kak Citra punya soal 364 dibagi 4 Nah ingat ya adik-adik Kita kemarin sudah belajar tentang pembagian Kita menggunakan pembagian Cara mengerjakan pembagian ini Dengan porogapit ya Kak Citra bilangnya seperti itu Kita tulis kita gambar dulu seperti ini Lalu kita tulis 364 dibagi 4 Kita ambil satu angka dulu Ingat ya kalau ke atas berarti dibagi Kalau ke bawah berarti dikali Kita ambil angka 3 3 dibagi 4 itu tidak bisa adik-adik Ya karena disini angkanya lebih kecil Disini angkanya lebih kecil Maka kita ambil dua angka Berarti ketemu 36 dibagi 4 Nah kita corek-corek disini 36 dibagi 4 Untuk mencarinya sebenarnya bisa memakai pengurangan berulang Sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya Tapi disini Kak Citra memakai cara yang lain Yaitu dengan mencari kebalikannya berupa perkalian Kita bisa mengubahnya seperti ini Titik-titik dikali 4 sama dengan 36 Nah titik-titik ini nantilah Yang merupakan hasil dari pembagian 36 dibagi 4 Nah kita cari tahu dulu adik-adik Pertama biasanya Kak Citra akan mencari tahu dulu Perkaliannya itu dengan angka 5 Jadi Kak Citra taruh disini 5 5 dikali 4 sama dengan Ya 5 dikali 4 20 Padahal yang kita cari itu 36 Maka kita cari di atas 5 Di atas 5 itu adalah angka 6 6 dikali 4 24 Oh ternyata belum 36 Belum mendekati 36 Kita coba lagi setelah 6 kita coba dengan angka 7 7 dikali 4 7 dikali 4 28 Dibagi 4 ya kebalikannya nih Sama dengan 9 Nah sembilannya ini kita taruh disini adik-adik Kita taruh disini Lalu kita turun ke bawah Nah ketika turun ke bawah Kita kalikan 9 dikali 4 Nah disini sudah ada 9 dikali 4 Sama dengan 36 6 Lalu kita kurangi bersama 6 dikurangi 6 0 3 dikurangi 3 0 juga Lalu kita turunkan angka 4 Nah sekarang pembagiannya 4 bukan 0 nya 4 dibagi 4 Berapa 4 dibagi 4? Ayo dengan angka yang sama nih pembagiannya Iya 1 Kita tulis disini 1 Turun ke bawah lagi 1 dikali 4 adalah 4 Dikurangi 4 dikurangi 4 0 Nah sudah ketemu nih Karena disini sudah tidak ada angka selanjutnya lagi Sudah hasil akhirnya 0 Berarti sudah tahu nih jawabannya Jadi 364 dibagi 4 adalah 91 Soal berikutnya 444 dibagi 4 Nah kita buat seperti ini dulu Lalu kita tuliskan 444 dibagi 4 Pertama yang kita bagi adalah 4 dibagi 4 Berapa 4 dibagi 4? Ayo angka yang sama nih Punya 4 jeruk dibagi ke 4 anak Berarti setiap anak mendapatkan 1 Nah kita tuliskan disini 1 Lalu dari atas kita turun ke bawah 1 dikali 4 4 Ya kita tuliskan disini Bukan di angka satuan ya Karena yang kita pakai tadi yang di angka depan sendiri Lalu kita kurangi 4 dikurangi 4 0 Lalu kita turunkan angka 4 lagi Di belakangnya ini Sekarang 4 dibagi 4 Masih sama 4 dibagi 4 Satu lagi Ya 1 dikali 4 Kita tulis di bawahnya 4 4 dikurangi 4 0 Lalu masih ada satu angka lagi Kita turunkan Yaitu angka 4 Kita naik 4 dibagi 4 4 dibagi 4 Sama dengan 1 Ya Maka disini 1 dikali 4 Itu 4 Sama dengan Dikuranginya 0 Jadi 444 4 dibagi 4 Sama dengan 111 Begitu adik-adik Coba lihat buku kalian masing-masing Kalian kerjakan buku tematik Kalian yang ada pembagiannya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 1 Pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup Sub tema 4 Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!